Wow, tugas laki-laki yang dilakukan wanita cantik dari Koat Polisi Militer sebagai pemandu helikopter tempur ten angkatan darat. Berkenan jika disimak sampai habis. Perlu diketahui, memandu helikopter untuk mendarat bukanlah tugas yang mudah. Tidak halnya dengan Serikan di Koat kelahiran Bali satu ini, merupakan sosok kors wanita angkatan darat satu di antaranya yang menjadi pemandu helikopter di Kodam 3 Siliwangi. Dia adalah Serdanilu Eka, pemandu helikopter agar mendarat dengan benar dan aman. Setelah pesawat terdengar dan terlihat datang, mulai gerakan Seheilu atau mengangkat tangan kanan lurus ke atas. Ia menunjukkan atau menandakan bahwa ada dirinya di landasa. Serdanilu Eka, sosok yang merupakan prajurit kors wanita angkatan darat, di mana kesehariannya sebenarnya berdinas sebagai polisi militer angkatan darat. Saat itu, kegiatan pendaratan helikopter yang dilakukan oleh Serdanilu Eka, dilakukan pada saat helikopter membawa rombongan wakil ASOP Panglima TNI Marsma TNI Jori S. Koloai di kota Sukabumi. Itulah tadi tugas laki-laki yang dilakukan oleh wanita cantik dari kors wanita angkatan darat polisi militer sebagai pemandu helikopter tempur TNI Angkatan Darat. Dia adalah Serdanilu Eka. Silahkan komentar kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menyimak video-video di channel Kulton82. Dukungan kalian buat channel ini adalah suatu kehormatan buat Kulton82 untuk membagikan video-video. Salam dari saya, Kulton82 Militer Indonesia. Terima kasih telah menonton!